Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Jai Haji Muhammad Yusuf Fudori atau Gus Yusuf melakukan safari politik di Kabupaten Pati, Jumat Siang. Dalam kegiatan itu, ia mengajak seluruh kader untuk memenangkan paslon gubernur dan bupati yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Ada pun calon gubernur yang diusung PKB, yaitu Ahmad Lutfi dan Tadyasin Maimun, diurutan nomor 2, serta calon bupati Sudewa Risma Ardi Candra, nomor urut 1. Setelah terpilih menjadi gubernur dan bupati, para calon diharapkan mampu mensejahterakan santri. Karena salah satu kunci pemenangan itu adalah saksi, karena jangan sampai nanti ada oknum-oknum atau pihak yang ingin mencekderai milkada baik bupati maupun gubernur, harus berjalan fair. Pertemuan ini, konsolidasi ini memiliki makna yang sangat tinggi untuk bisa memberikan semangat kepada seluruh kader PKB, lebih giat, lebih semangat, bekerja untuk memenangkan saya dan Pak Candra dalam pemilihan bupati 27 November 2024. Sudah berkomitmen kepada organisasi NU, Nada Turuk Lama, Kabupaten Padi, ada poin-poin penting yang ingin kami lakukan ketika kami nanti menjadi pemimpin Kabupaten Padi, diantaranya adalah meningkatkan fasilitas pondok pesantren. Dalam deklarasi tersebut juga dilakukan deklarasi pemenangan untuk paslon gubernur dan paslon bupati. Tim Liputan, Cahaya TV